Selama satu setengah bulan, suster-suster tidak bisa rabah badan saya karena mereka rasa mereka punya tangan juga terbakar. Menjalani dengan penuh iman, penuh penyerahan, ada banyak tantangan, ada banyak perjuangan, tapi saya tetap yakin bahwa Tuhan yang memanggil tidak melepaskan saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Meditasi, kerja, doa, dan doa Itulah litani harian suster-suster Ordo Karo Melitarum Diskal Ceatorum atau OCD di Desa Celaket, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Hidupnya penuh kontemplasi, sunyi, hening, dan penuh kedalaman. Dari biara kontemplatif ini, para suster mengemban tugas untuk kepentingan gereja kudus dan umat manusia. Biara di bawah Gunung Walirang yang berpuncak 3.156 meter di atas permukaan laut dan terletak di tengah lahan persawahan yang sejuk dan subur ini menjadi tempat rutinitas bekerja dan mengolah spiritualitas para suster rubia atau yang dikenal dengan biara wati tak berkasut. Di dalam kesetiaan kepada Kristus, para suster di biara ini merenungkan sabda Tuhan. Bacaan rohani hingga terlibat dalam liturgi gereja baik ikaristi maupun ibadat harian menjadi rutinitas yang jadi tugasnya. Hidupnya pun diabdikan untuk perhatian pada kebutuhan dan kebaikan sesama dalam komunitas. Pribadi mereka juga diperkuat dengan praktek-praktek keutamaan Kristiani yakni iman, harapan, dan kasih. Keberadaan para suster OCD di Celakat ini tak lepas dari histori panjang sejak berdirinya pada 24 Agustus 1562. oleh ibu rohaninya yaitu Santa Teresa Avila. Tahun 1994 di Heradili Timor Leste, para suster OCD juga berkarya dan membangun komunitas baru. Tepat di usia 50 tahun berkarya di Indonesia, kehadiran para suster OCD disambut baik di Keuskupan, Surabaya oleh almarhum Monsinyur Hadiwikarta PR pada 22 November 2003. Dua tahun bernaung di sebuah rumah kontrakan. Mereka akhirnya membangun rumah tinggal dan ditempati mulai tanggal 26 Januari 2006. Rumah pertama komunitas Santa Teresa Avila di Desa Celakat, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto ini diberkati oleh Administrator Apostolik Keuskupan Surabaya Pastur Julius Haryanto CM sekaligus secara simbolis meletakkan batu pertama pembangunan biara. Sebagai biara kontemplatif, sebuah biara harus memenuhi syarat-syarat kelausura, yaitu ketertutupan dan keterpisahan dari publik. Dengan memiliki biara yang berkelausura, mereka dapat dengan bebas menghayati dan menjalankan karisma ordonya, berdoa, bekerja, bertapa, dan mati raga dalam keheningan untuk mengkuduskan gereja serta meneguhkan iman-iman umat. Di Indonesia, kini biara kontemplatif para suster OCD berkarya di Bajawa Flores, Bandung, Jakarta, dan Keuskupan Surabaya yang berada di Desa Celakat, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pada 30 Desember 2018, dua orang suster kongregasi OCD merayakan pesta hidup membiara. Mereka adalah suster Teresa Benedikta OCD di usia 50 tahun membiara, dan suster Maria Bernadette OCD di usia 25 tahun membiara. Kisah panggilan membiara keduanya pun unik. Masing-masing kedua suster ini memiliki tantangan maupun pergolakan yang berbeda dan luar biasa. Atas karya Allah, kesetiaannya sebagai tangan-tangan Kristus dan pengabdi iman, mereka syukuri dalam hidup membiara. Ada satu kerinduan saya untuk masuk biara ini, karena saya selalu melihat biara ini dari ketinggian rumah kami, dan saya melihat ke dalam itu nampak ada aura keheningan, kedamaian. Makanya saya rindu masuk di biara itu. Awal mulanya saya merasa panggilan itu sejak saya umur 4 tahun. Waktu itu, nenek saya suster datang di rumah, lalu dia panggung saya, dia tanya, suster nanti mau jadi apa? lalu saya bilang, saya mau jadi suster supaya jangan mati. Waktu itu. 1964 saya masuk, tapi dari 1960 itu kerinduan itu ada. dia mengalir seperti kata orang, dia mengalir berjalan dari CSD, SMP, dan dambaan itu terus ada untuk masuk dalam satu lingkup biara yang gamai, hending, tidak ada keaktifan keluar. saya masuk di biara tahun 1998 sebagai calon. Setelah itu, tahun 1990 saya terima jubah, 1992 saya kaul pertama, sudah itu 1996 saya kaul kekal. baru dua minggu di biara, saya akan dari daerah panas ke biara itu, baru dua minggu saya sakit berat, berat luar biasa. Saya mau berniat untuk pulang. Tetapi di dalam hati kecil saya itu, seperti ada sesuatu kekuatan menarik saya untuk hidup di biara itu. Jadi saya bergulat hebat sekali. selama satu setengah bulan, itu badan saya dibakar, seperti dibakar di atas barah api yang hebat. Itu selama satu setengah bulan, suster-suster tidak bisa rabah badan saya karena mereka rasa mereka punya tangan juga terbakar. Macam hangus itu. Jadi selama satu setengah bulan, dokter, perisadu semua tidak ada penyakit. Saya bertahan. Tapi sudah satu setengah bulan, saya sembuh. Sembuh dengan sendiri, seluruh badan saya dari leher sampai di kaki itu, hitam seperti terbakar begitu. Dibakar memang. Kulit saya terkupas semua. Hanya muka yang tidak. Seperti para suster lainnya, kedua suster ini menjalankan visi, misi, dan karisma OCD. Menghayati hidup, doa kontemplasi sesuai karisma Santa Teresa Avila dalam komunitas persaudaraan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel atas dasar keheningan, ketaatan, dan kemiskinan. Para rubiah Karmel OCD menjadikan doa sebagai fondasi hidup dan kegiatan pokok rasuli. Hal ini dilakukan demi kepentingan kereja yang kudus dan keselamatan jiwa-jiwa menuju persatuan sempurna dengan Allah dan Yesus Kristus. Tantangan hidup membiara yang tak mudah mampu mereka redam dengan membawa segala pergolakan sosial, batin, hingga penderitaan, menjadi sebuah doa dan iman kepada Kristus. Tantangan hidup membiara yang tak mudah dan iman kepada Kristus. Tantangan hidup membiara yang tak mudah dalam iman dan berani memberikan kesaksian oleh kata dan perbuangan, kemirsu-yusuf Tuhan dan pengantar Anda yang ingin untuk berkuasa bersama di koronan persekutuan denganmu Allah setanjang segala masa. kami di biara ini hanya dengan doa, tapa dan kerja tidak ada keaktifan yang merubah manusia, tidak. tapi dalam doa dan kehendingan itu perubahan seorang saya ini manusia seperti saya ini terjadi. Ambisi-ambisi, kerinduan yang tidak teratur seperti saya katakan tadi. Tapi semua itu dibiarkan dan menjadi penyucian untuk saya. Menjalani dengan penuh iman, penuh penyerahan, ada banyak tantangan, ada banyak perjuangan, tapi saya tetap yakin bahwa Tuhan yang memanggil tidak melepaskan saya. Saya merasa bahagia karena hidup sebagai biara kontemplatif. sampai di sini dengan biara yang baru dan situasi yang begitu baru itu kami ya berjuang juga. Apalagi kita hidup di biara di tempat yang baru, lalu budaya juga baru, jadi kami berjuang. Tapi saudara-saudari di desa ini memang muslim semua, tapi mereka terima kami untuk tinggal di sini. Jadi kami merasa betul-betul bersaudara dengan mereka. Semua doa yang kami panjatkan ini adalah doa apa yang menjadikan kehendak Tuhan dalam kehidupan kontemplatif ini. Itu yang kami cari. Tuhan mendambakan apa. Situasi di luar adalah juga situasi kami. Meskipun kami tidak langsung mengalami kesulitan, pergolakan, politik, dan sebagainya. Tapi itu semua menjadi bahan bakar bagi kami untuk tetap berdoa. karena kami yakin seperti pendahulu kami yang mengajarkan bahwa dalam doa dan kehendingan hal-hal besar terjadi dalam dunia ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di desa Celaket ini, suster Teresa Benedikta dan suster Maria Bernadette bersama para suster lainnya hidup membiara hingga puluhan tahun. Tak lepas dari karisma yang dihayatinya, yaitu kontemplatif dan rasuli, mereka juga mengenal kultur sosial di desa Celaket tempat di mana biara kontemplatif berdiri. Hidup di biara karmil itu, hidup dan doa itu setiap hari. bekerja, bekerja dan berdoa, rekreasi, makan bersama. Semua itu satu kesatuan, setiap hari begitu. Dan di dalam hidup ini, saya merasa itu suatu kekuatan karena bersaudara, biarpun kami ini semua sama saja. Setiap hari bertemu suster yang sama. itu kalau menurut kita di luar itu sesuatu yang membosankannya, karena sepanjang hidup kita hanya dengan orang yang sama, apalagi ada keles atau apa. Tetapi ada satu apa di dalam hati itu, itu selalu mengampuni, menerima, menerima orang itu. Tuhan, 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 lihatlah sirkanya tangan kami kehadapan amatku. Pada intinya adalah hidup yang bersatu dengan Tuhan. Dan hidup bersatu dengan Tuhan adalah terutama karya rahmat Allah yang memanggil kita untuk berada, berada tinggal bersama dia, memandang dia, mengalami kasih setianya. Dan selanjutnya, mudah-mudahan hasil dari tinggal bersama dia itu dapat berbuah untuk sesama kita, untuk orang lain. Itu gambaran utama hidup kontemplatif. Sungguh-sungguh sangat membahagiakan, sangat mengembirakan. dan saya, atas nama seluruh Ordo di Indonesia ini, Ordo Karmel OCD, menyampaikan berlimpah terima kasih untuk kedua suster ini. Mereka dua telah menjadi saksi bahwa Tuhan yang panggil kita itu sungguh sangat setia. Dan mereka juga telah menunjukkan bahwa dalam kelemahan dan keterbatasan, mereka, kita juga bisa setia pada Tuhan. Itu kesan utama. Jadi, terima kasih dan syukur pada Tuhan. Terima kasih dan syukur kepada kedua saudara kita ini. Saya sungguh-sungguh berharap agar pertama, kami sungguh-sungguh dapat menghidupi panggilan kami sesuai dengan karisma. Kedua suster OCD, sama dengan kami para pastor OCD juga itu, menghidupi karisma, hidup doa, hidup kontemplatif. Dan karena itu, saya sangat tertarik dengan moto kedua saudara ini. Yang satu, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Yang satu lagi, tinggal di dalam kasih Tuhan. Kalau saya melihat menoleh ke belakang itu, saya hanya bersyukur dan limpa terima kasih kepada Tuhan bahwa Dia bisa memampukan saya biarpun saya ini merasa diri lemah, tidak berdaya, tetapi Tuhan sendiri memberi saya kekuatan untuk menjalani hidup selama 25 tahun. Dan semakin hari, hidup di sini, biaran semakin-semakin hari itu mendengar berita-berita dari luar, bahwa sesama saudara-saudara menderita begini-begitu, itu timbul di hati saya, yang paling dalam saya rindu untuk menderita untuk mereka. Itu yang kuat sekali di hati saya. Kami ini ada karena begitu banyak uluran tangan, tetapi ada karena kemurahan Tuhan yang ditunjukkan lewat begitu banyak orang. dan perayaan ini adalah perayaan memuliakan kemurahan Tuhan dan kami hanya berharap bahwa kita berganda dengan tangan apa yang Bapak Ibu atau semua yang buat atau menyatakan kepada kami entah itu hanya sapaan atau sebuah SMS atau sebuah kalimat dalam BA itu semua merupakan BBM bahan bakar atau kayu bakar untuk menyalakan cinta kami di dalam keheningan ini. Kami semua lima orang laki-laki semua lalu Ibu bilang begini aduh kalau semuanya laki-laki isinya tiap hari berantap saya inginkan anak wanita akhirnya saya kecil diantara oleh Ibu bertemu persis Suster Bernadette Suster Bernadette hanya bilang oke kami akan ajukan doa yang menarik adalah setelah kembali Ibu saya kemudian melahirkan anak perempuan kembar lagi ketika Suster datang ke Surabaya oleh Bapak Uskup waktu itu sampaikan bahwa ingat silakan mendirikan biara karmel di Keuskupan Surabaya tapi jangan membebani umat Suster hanya diam satu tidak ada suara satu akhirnya dalam perkembangan bahwa dalam doa bisa menghadirkan biara seperti ini biara karmel itu luar biasa sehingga saya melihat sosoknya Suster Benedikta sebagai sosok perintis kalau Suster Bernadette saya beberapa kali kesini menemui Suster Bernadette lebih banyak di kandang beliau sangat tekun dengan pekerjaan memelihara kelinci bebek lalu kambing hal yang sangat sederhana di samping itu tapi herannya seluruh operasional kegiatan disini didukung oleh kambing di OCO kelinci dan itu terpenuh berarti kesederhanaannya lewat kerja dan doa dalam kesendirian melahirkan karya karmel seperti itu Suster Teresa Benedikta dan Suster Maria Bernadette mereka mengimani di dalam keheningan kerja doa dan doa dapat sampai pada karya Tuhan saya di usia saya yang ke-25 tahun ini saya mau mempersembahkan seluruh diri saya itu untuk kepentingan gereja para imam dan semua saudara-saudari yang ada di luar ini supaya semua itu hidup rukun damai dan bersatu di dalam satu kasih dan itu dengan itu saya mau hidup untuk berkorban berkorban saya berusaha sekuat tenaga saya untuk bisa menjalani apa yang bisa saya jalankan disini untuk sesama kami kami tidak ada karya kerasulan keluar kemana kemana jadi dengan doa dan tafas seperti saya katakan apa yang diungkapkan oleh santa teresa benedicta dan oleh santa teresa afila sendiri bahwa dalam doa dan keheningan tapa hal-hal besar terjadi di dunia itu saja kami yakin apa situasi politik apa segala yang sedang semua bencana apa segala itu itu kami tangani dengan doa kami tidak punya harta dunia tapi kami bawa semua dalam doa seperti itu harta dunia harta dunia mengamalkan cinta bakti dengan caranya kakak kami syukur kepadaku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih menikmati